Baik teman-teman sahabat surpay, untuk kali ini kita akan membahas tutorial bagaimana cara mengatasi Microsoft Office ataupun Microsoft Word yang tidak bisa digunakan untuk mengetik Nah baik teman-teman kita langsung saja kita akan buka terlebih dahulu untuk Microsoft Word Dan ya disini tampilannya seperti ini teman-teman ya Kita akan coba ketikan sesuatu disini dan ya tidak bisa digunakan teman-teman ya Kita akan cek di menu file Kemudian kita pilih account Lalu disini terlihat tampilannya seperti ini teman-teman ya Nah disini saya masih menggunakan Microsoft Office 2019 teman-teman ya Nah untuk mengatasi masalah Microsoft Word tidak bisa mengetik Itu caranya sebetulnya sangat cederhana teman-teman ya Kita tutup terlebih dahulu Kemudian kita menuju file explorer Nah disini kita bisa memilih local disk C Nah kemudian kita bisa pilih program file ataupun program file x86 Itu tergantung teman-teman menyimpan Microsoft Office nya di mana ya Kemudian kita pilih Microsoft Office Lalu berikutnya teman-teman bisa temukan Office 16 Double klik saja disini Lalu berikutnya kita bisa pilih aplikasi OSP Lalu klik kanan disini Kemudian kita pilih run as administrator Kita tunggu prosesnya sampai muncul layar hitam Kemudian hilang sendiri Dan ya kita bisa tutup untuk layar ini Kemudian kita buka kembali untuk Microsoft Word Kita akan ketikan lagi disini Apakah sudah berhasil Dan ya ternyata berhasil teman-teman ya Nah jadi caranya cukup sederhana teman-teman ya Jadi kita tidak perlu untuk menginstall kembali Cukup mudah dan sederhana seperti tadi Nah oke teman-teman demikian untuk tutorial kali ini Bagaimana cara mengatasi Microsoft Office Ataupun Microsoft Word Tidak bisa digunakan untuk mengetik Semoga tayangan ini bermanfaat untuk kita semua Amin Sampai jumpa di tutorial berikutnya Jangan lupa like, subscribe, ataupun komentarnya ya Terima kasih sudah menjadi bagian dari channel ini Salam Surpay Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax